Bentar lagi hari Senin, dan langsung aja disini gue pengen kasih informasi tentang pembaruan di hari Senin nanti deh guys Ya apa aja sih event dia gitu, dan ada kartu lebaran gitu katanya guys, kartu Idul Fitri Apakah betul ada event khusus Idul Fitri ini? Jadi langsung aja mari kita bahas, let's go Oke teman-teman bos, seperti biasa langsung aja disini ya kan Untuk pembaruan di hari Senin nanti itu gak ada maintenance ya guys Kalau Senin mah gak ada maintenance, yang gak ada maintenance tuh hari Kamis gitu kan Jadi untuk yang pertama disini yaitu bonus login spesial yang kalian dapetin itu adalah training ya teman-teman Token skill ya guys ya Nah token skill ini bakalan bisa kalian dapatkan teman-teman ya Masih kalian bisa dapetkan sampai tanggal 27 ya teman-teman ya Sampai tanggal 27 nanti kalian bisa dapetin token skill ini ya guys ya Jadi itu ada berapa ini? Buset, ada 1, 2, ada 7 ya teman-teman ya Jadi kalau kalian login terus gitu kan, kalian bakalan dapet 7 teman-teman ya Seperti itu, baik Jadi kayak gitu, dan selanjutnya teman-teman sebuah langsung aja disini gue pengen bahas nih ya kan Tentang kartu spesial Idul Fitri ini ya guys ya Jadi teman-teman semua udah pasti ya kan gue udah konfirmasi disini bahwa ini gak ada ya guys ya Ini tuh adalah fun art ya guys ya Kalau kalian perhatikan disini tuh ya Ini ada kayak ininya guys ya Watermarknya teman-teman ya Ada watermark gitu, e-football balance teman-teman gitu kan Jadi teman-teman semua untuk kartu ini tuh cuma editan, cuma bikinan Teman-teman ya, bukan event resmi dari si Konami Kalau misalkan nanti ada event resminya, nanti gue bakalan coba kasih tau ke kalian deh ya teman-teman ya Cuma untuk event ini tuh kayaknya si fake ya teman-teman, fake news ya guys ya Fake news gitu Jadi kalau untuk event ini gak ada teman-teman ya Jadi kita tunggu aja nih ya kan Gebrakan dari Konami guys Biasanya kan kemarin itu tau-tau ada event Ramadan ya guys ya Nah semoga aja nanti ada kartu spesial ya guys ya Cuma kayaknya agak sulit teman-teman ya gitu kan Dan selanjutnya teman-teman semua juga disini gue pengen bahas nih Tentang derby ya kan Derby day ini ada lagi guys ya Itu derby day dari London teman-teman ya Kalau kalian perhatikan disini untuk max ratingnya Ini adalah max rating predict teman-teman ya Predik itu prediksi gitu kan Jadi untuk max ratingnya derby day London ini Itu yang pertama disini ada Fovana teman-teman ya Ini ada Fovana dengan rating maksimalnya 91 Kalau di boost bisa jadi 94 Dan selanjutnya juga disini ada Magalese ya kan Gabriel Magalese ya kan 93 tuh teman-teman ya Sampai 96 kalau di boost gitu ratingnya Dan selanjutnya disini ada max rating dari derby day London Yang selanjutnya disini ada Zakaria Teman-teman ya Zakaria ini DMF teman-teman ya Ada DMF disini 93 kalau di boost bisa jadi 96 Ada juga Ramsdale 93 ya kan Dari Arsenal nih sampai 96 ya guys ya Kalau di boost teman-teman ya Seperti itu ya guys ya Dan selanjutnya teman-teman semua Kalau kalian bisa lihat disini ini kayak Harvard Teman-teman ya kayak Harvard ini 94 Kalau di boost bisa jadi 97 Udah jadi langganan banget lah Harvard ya Untuk ratingnya tuh segitu ya teman-teman ya Dan selanjutnya untuk Martinelli Teman-teman ya Martinelli itu 93 Kalau di boost bisa jadi 96 teman-teman ya Kayak gitu boy Dan selanjutnya ini yang terakhir nih guys ya Ini yang terakhir jadi ada mustn mount Ya kan 94 Max ratingnya kalau di boost bisa jadi 97 ya guys ya Dan selanjutnya teman-teman ya Kalau kalian perhatikan disini ada Odegaard ya kan 94 kalau di boost bisa jadi 97 Jadi itu dia untuk derby day London teman-teman ya Dan kita bakalan singkat langsung gas aja ke event selanjutnya Teman-teman ya ke pembaruan selanjutnya Jadi untuk acara mendatang nih ya guys ya Konami udah paparin beberapa jadwalnya Yang bakalan hadir nih event-event yang bakalan hadir Yang untuk tanggal 24 teman-teman ya Yaitu Liga BBFAMX teman-teman ya gitu kan Dan disini kalian bisa dapetin coin e-football ya kan Program pelatihan teman-teman ya Terus item-item lainnya juga teman-teman ya Seperti itu guys ya Jadi kita bakalan bisa dapetin coin juga boy disini Jadi seperti itu Jadi untuk Liga BBFAMX ini Kayak ininya doang sih teman-teman ya Kayak tournya gitu ya Acara tour kayak gitu kayak gitu ya guys ya Kalau untuk gacaan ya yang tadi Derby day London teman-teman ya gitu kan Seperti itu ya guys ya Untungnya kayak gitu teman-teman ya Untungnya bukan Liga BBFAMX ya Siapa gitu yang mau gaca gitu kan Pasti nggak seru guys ya Kayak gitu Dan konami udah konfirmasi juga bahwa Beckham Muda is back Waduh ini mah ikonik momen ya Ampun ini udah ulang terus nih Konami ya guys ya Jadi teman-teman sebab Untuk ikonik Beckham ini Yang tahun 96 itu dikeluarin lagi nih Jadi big time ya teman-teman ya gitu kan Dan gue yakin banget Ini real face-nya bakalan sama kayak gini guys Bagus banget ya pastinya ya guys ya Jadi seperti itu Untuk big time Beckham ya guys ya Cuma ini belum dikasih tau nih Untuk munculnya kapan Yang pastinya hari Kamis Cuma kan kapan gitu ya Kita nggak tau teman-teman ya gitu kan Apakah setelah ini Setelah yang big time-big time yang rame ini gitu kan Baru dikeluarin si Beckhamnya Coba nanti kita lihat aja teman-teman ya Seperti itu Jadi intinya dia udah kembali lagi nih guys ya Iconic Beckham Muda is real ya kan Jadi langsung aja Kita bakal bahas ke selanjutnya Oke ya teman-teman sebuah Jadi ini ada Championship Pro Seperti biasa ya guys ya Ini adalah fall ketiga ya teman-teman ya Jadi mana fall 1 udah gue gaca Fall 2 udah gue juga gaca gitu kan Nah ini fall 3-nya ya guys ya Kalau kalian bisa lihat disini nih AS Roma dan juga Barcelona Jadi di AS Roma ini ada Ibanez teman-teman ya Ibanez terus ada Spinazzola ya guys ya Dan selanjutnya juga disini ada Ferran Torres dan juga Franky Diong Kayaknya untuk Franky Diong ini 98 ya guys ya Ya sama sih kayak si Ferran Torres itu 98 teman-teman ya Gue bakalan gaca sih Kalau misalkan ada ini ya teman-teman ya Ada si Diong teman-teman ya Karena gue belum punya ya guys ya Jadi semoga aja bisa keluar teman-teman ya Jadi ini udah ini sih teman-teman ya Udah resmi sih guys Udah resmi tinggal dikeluarin aja sama Konami gitu kan Dan selanjutnya teman-teman sebuah disini Kalau kalian perhatikan ya di Bayer Munchen juga Sama di Manchester United Jadi di Bayer Munchen ini ada Lord baru ya Kayaknya itu Upamecano guys Aduh Upamecano ini blunder mulu aneh Dan selanjutnya disini ada Gravenberg Juga ada dari Manchester nih ya kan Manchester disini diwakilkan sama Martial ya kan Ada Martial disitu dan juga Malaysia teman-teman ya gitu kan Malaysia ini juga masuk ya kayaknya Seperti itu teman-teman ya Dan selanjutnya ya guys ya Disini juga ada Arsenal ya kan Arsenal dan juga Inter Milan Untuk Arsenal nih Partey dan juga tentunya Smith Rowe ya guys ya Untuk si Partey ini 95 Dan juga untuk Smith Rowe ini 93 ya guys ya Seperti itu Dan juga selanjutnya disini ada Internationale Milano Dan untuk yang pertama disini Perwakilannya ada Bastoni dan juga Lukaku teman-teman ya Nah abis itu ini slide yang terakhir teman-teman ya Kalau kalian perhatikan disini ada AIS Monaco Dan juga tentunya AC Milan teman-teman ya Yang tadi Inter Milan dan sekarang AC Milan Datang akhir ya guys ya Jadi teman-teman semua Untuk yang pertama disini ada Disasi ya kan Disasi dan Boandu ya kan Masing-masing lebih dari 90 tuh ratingnya ya guys ya Dan selanjutnya teman-teman disini ada Maiknan dan juga Jahwiar Masyas ya kan Untuk Maiknan ini 94 Dia ratingnya 94 Kalau di bus mungkin bisa jadi 97 ya guys ya Kalau untuk si Maiknan ini Dan selanjutnya juga disini Untuk Junior Mesias Ini bukan tetangganya Mesi kan Ini Mesias nih namanya ya guys ya Mesias 90 Untuk di posisi RWF ya guys ya Seperti itu teman-teman ya So jadi bagi segi aja Untuk video kali ini Gimana menurut kalian Untuk event-event yang bakalan hadir Jadi intinya ya kan Kartu A Idul Fitri itu Sesuai dengan rumor ya kan Event-eventnya itu Hoax ya teman-teman ya So guys kena không ngomit Kep-charming, walk, heart and love And see you in the next video bro